Hai sekarang nomor hai 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 diketahui terjadi disini hidrolisis sukrosa yang ditanyakan adalah hasil dihidrolisis sukrosa oke, jawab yang pertama harus kita tahu itu apa? kita harus tahu hidrolisis 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 itu adalah suatu proses atau reaksi kimia reaksi pengurayan pengurayan senyawa dengan melibatkan H2O hidrolisis 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 itu pemecahan hidro itu air pemecahan pemecahan atau pengurayan lisis adalah atau pengurayan pengurayan oke disini oke disini oke sekarang kita punya struktur struktur sukrosa ini adalah struktur sukrosa dengan glikosidik disini disini yang menggabungkan dari kedua monosakarida nah dengan adanya H2O ini ya dia akan memisahkan atau menguraikan ikatan ini nah setelah diuraikan oleh air akan membentuk monosakarida yaitu ada fructosa dan glukosa ya jadi H2O ini akan berikatan kesini ya disini Hnya akan berikatan disini terus OH jadi kalau H2O itu ada ion H2O itu ada ion H plus dan OH- ya ya jadi H plus nya ion H plus akan terikat ya akan terikat ke sini dalam struktur yang ini ya terus ulhaminnya dia terikat ke satunya nah kesini oke oke jadi akan terbentuk dua monosakarida yaitu ada fructosa dan glukosa ini simpulannya adalah adalah hasil hasil hidrol hidrol lisis sukrosa adalah glukosa dan fructosa jadi jawabannya adalah yang A penceras menjadi yang atau kata ini akan